Minuman pun ditenggak TKW Susu Macam Injasa SD Penalaman Sekor burung bertubuh manusia Yang mampu merubah bentuknya menjadi apapun Yang mampu pergi kemanapun Yang mampu menciptakan energi sebesar apapun Cahayanya bagaikan api kiamat Matanya terang seperti kilat petir Dan setelah kelahirannya itu Dia memperbesar tubuhnya hingga menyentuh langit Mengaum dengan suara keras dan dasyat Dia terlihat seperti samudera api Para dewa melihat kejadian ini Dan segera pergi mencari pelindungan pada dewa Agni Mereka bersujud dan memohon supaya Agni tidak memperluas tubuhnya Para dewa mengira itu adalah api dari dewa Agni Lalu Agni menjawab bahwa ini tidak seperti yang mereka bayangkan Ini adalah kekuatan besar Garuda Dan keagungannya sama dengan Agni Ia dianugerahi tenaga yang besar Dan lahir untuk kebahagiaan winata Penglihatan dari kilauan itu Telah menciptakan kehayalan bagi para dewa Garuda adalah anak kuat dari Kasyapa Pembinasa para naga Terlibat dalam kesejahteraan para dewa Musuh para detia dan raksasa Agni lalu mengajak para dewa supaya tidak takut dan datang dengannya Untuk melihat kelahiran Garuda Kisah Garuda muncul dalam kitab Mahabharata yang berasal dari India Yaitu pada kitab Adiparwa Bagian pertama dari kisah Mahabharata Garuda adalah makhluk mitologi yang berwujud setengah manusia setengah buruk Digambarkan memiliki tubuh emas Dengan wajah putih dan sayap merah Paru dan sayapnya mirip elang Tapi tubuhnya seperti manusia Ukurannya sangat besar sehingga dapat menghalangi matahari Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha Garuda dianggap sebagai salah satu dewa Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda Yang mereka sebut Karura Sinar Garuda sangat terang Sehingga para dewa mengiranya Agni Atau dewa api dan memujanya Ia adalah raja dari burung-burung Dan merupakan keturunan Kasyapa dan Winata Salah seorang putri daksa Dalam kitab Adiparwa Bagian pertama dari kisah Mahabharata Dikisahkan bahwa prajabati daksa memiliki 14 putri Yang semuanya dinikahkan dengan Kasyapa Dari hubungannya dengan Kasyapa Masing-masing telah memiliki keturunan Kecuali dua putri daksa Yang bernama Winata dan Kadru Kasyapa lalu menawarkan kepada kedua istrinya sebuah anugrah Kadru berharap untuk memiliki putra Yaitu seribu naga dengan keagungan yang sama Sedangkan Winata hanya meminta dua putra Yang memiliki keagungan melebihi seribu putra Kadru Kasyapa kemudian memberikan seribu telur untuk Kadru Dan dua telur untuk Winata Setelah beberapa lama kemudian Telur-telur Kadru telah menetas semua Dan menjadi anak-anak naga Namun tidak dengan dua telur milik Winata Karena ketidaksabarannya Winata lalu memecahkan salah satu telur Dari sana telahir seekor burung yang belum lengkap tubuhnya Memiliki bentuk tidak sempurna Tanpa kaki dan paha Anak pertama Winata bernama Aruna Aruna yang telahir tidak sempurna itu marah Dan mengutuk ibunya bahwa nanti sang ibu akan mengalami masa perbudakan Dan setelah itu dia terbang ke langit untuk menjadi kusir dewa surya Winata yang sangat menyesal Lalu memutuskan untuk menjaga satu lagi telurnya dengan penuh kesabaran Meskipun Kasiapa sangat bijaksana dan bersikap adil terhadap semua istrinya Namun Kadru sering merasa cemburu terhadap Winata Dalam setiap kesempatan Kadru senantiasa ingin menyingkirkan Winata dari perhatian dan lingkaran keluarga Ia juga sering merencanakan niat jahat untuk menjauhkan Winata dari suami mereka Suatu ketika, para dewa dan kaum Asura saling bersaing untuk mendapatkan tirta amertar di dasar samudera Bersamaan dengan peristiwa itu, muncullah kuda yang bernama Uchaisrawa Didorong oleh rasa cemburu yang telah lama Kadru lalu menantang Winata untuk bertarung Menebak warna kuda Uchaisrawa Dan siapapun yang kalah dalam pertaruhan tersebut Maka ia harus menjadi budak seumur hidup Dan harus patuh terhadap apapun gendak dan perintah yang menang Winata menerima tantangan itu Ia lalu menebak bahwa kuda Uchaisrawa berwarna putih Sedangkan Kadru menebak warna hitam Para naga anak-anak dari Kadru Tahu bahwa kuda itu sebenarnya berwarna putih Mereka lalu melaporkan hal itu pada ibu mereka Kadru yang licik lalu menyuruh para naga Untuk menyempurkan bisa mereka ke tubuh kuda putih tersebut Agar nampak seperti kuda hitam Winata dan Kadru lalu pergi ke tengah samudera Untuk menyaksikan apa warna dari kuda yang dipertaruhkan tersebut Lalu mereka pun mendapati bahwa Uchaisrawa berwarna hitam Bukan putih sebagaimana aslinya Akhirnya Winata harus menjadi budak Dan melayani segala perintah Kadru seumur hidupnya Bersamaan dengan kejadian itu Teluk terakhir milik Winata akhirnya menetas Dan dari sana telah hilang Garuda Dengan kekuatan yang teramat besar Garuda kemudian menjadi anak yang berbakti pada keluarganya Ia selalu membantu ibunya Winata Pada saat Kadru meminta Winata untuk membawa dia dan anak-anaknya Ke sebuah pulau yang indah di tengah samudera Garuda juga ikut membantu membawa para naga Namun setelah beberapa kali Ia diperintah oleh para naga untuk membawa mereka Garuda menjadi bingung Ia lalu menanyakan hal itu pada ibunya Kenapa ia harus melakukan perintah para naga Winata menjelaskan bahwa dia telah menjadi budak bagi Kadru Karena kalah dalam sebuah pertaruhan Akibat tindakan licik para naga Mendengar cerita ibunya Garuda merasa sedih dan segera menghampiri para naga Untuk menanyakan apa syarat untuk membebaskan ibunya dari perbudakan Kadru Para naga lalu meminta untuk dibawakan air suci Tirta Amerta Sebagai syarat pembebasan Winata Setelah mendengar permintaan para naga Garuda menghadapi ibunya Meminta restu untuk mendapatkan Tirta Amerta Setelah mendapat restu dan doa Garuda pun akhirnya berangkat Setelah itu Garuda terbang menuju kediaman ayahnya Kasiapa Bertemu dengan sang ayah Garuda meminta petunjuk di mana ia bisa mendapatkan makanannya kembali Kasiapa lalu menunjukkan sebuah danau tempat tinggal seekor kura-kura raksasa Dan seekor gajah raksasa Keduanya boleh dijadikan makanan bagi Garuda Setelah mendapatkan berkat doa dari Kasiapa Garuda segera terbang ke danau itu Menyambar kedua hewan raksasa tersebut Dan membawa mereka terbang mencari tempat untuk memakan keduanya Dalam perjalanan mencari tempat Garuda bertemu dengan para Falakilya Kala itu ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah cabang pohon raksasa Di mana ia hendak memakan kedua santapannya Namun cabang pohon itu tak mampu menahan beban Garuda Dan robo bersama para Falakilya Yang ternyata sedang melakukan pertapaan di baliknya Garuda dengan cepat menyambat cabang itu Dengan parunya Menyelamatkan para Falakilya Lalu atas saran Kasiapa Garuda membawa mereka semua ke puncak sebuah gunung Dan meletakkan cabang raksasa Beserta para Falakilya Ia lalu memakan santapannya di sana Setelah itu Muncullah banyak hal buruk di kayangan Berbagai macam pertanda mulai bermunculan Beserta firasat buruk para dewa Petir Indra menyala-nyala dalam ketakutan Meteor dengan api dan asap meregangkan langit Berjatuhan pada hari itu Senjata dari para wasu Rudra, Aditya, Sadia, Marud dan dewa-dewa lain Mulai mengeluarkan kekuatan Mereka saling melawan satu dengan yang lain Satu hal yang belum pernah terjadi Walaupun dalam perang antara para dewa dan Asura Semua pertanda buruk ini Muncul dikarenakan oleh karma dewa Indra Terhadap para Falakilya Dan kini karma itu telah dinyatakan Dalam wujud Garuda Garuda akhirnya sampai di kayangan Tempat Tirta Amerta disimpan Pertempuran pun tak bisa dielakkan Ia harus bertarung melawan para dewa di sana Yang pada akhirnya berhasil Garuda kalahkan semua Kayangan diporak-porandakan olehnya Setelah itu ia meninggalkan medan perang Dan pergi menuju tempat persembunyian Tirta Amerta Garuda menghancurkan semua benda yang melindungi air suci itu Dan membunuh dua ekor naga yang menjaga Tirta Amerta Setelah berhasil mendapatkan air suci itu Garuda bertemu dengan dewa Wisnu Wisnu memuji perjuangannya yang besar untuk menyelamatkan ibunya Sang dewa lalu menawarkan suatu anugrah yang bisa dimintanya Garuda lalu meminta untuk bisa hidup abadi Tanpa meminum Tirta Amerta Wisnu mengabulkannya Kemudian Garuda berbalik menawarkan anugrah pada Wisnu Sang dewa meminta Garuda untuk menjadi tunggangannya Dan menjadi panji-panji perangnya Garuda pun setuju Setelah selesai dengan Wisnu Garuda kemudian berhadapan dengan Indra Sang dewa menyerang Garuda dengan melemparkan petirnya Namun petir itu tidak membuat Garuda kesakitan Sebaliknya ia dengan sengaja mencabut dua helai bulunya Sebagai tanda bahwa dia sangat menghargai dewa Indra dan petirnya Serta sang pembuat petir Indra lalu memberikan anugrah kepada Garuda Berupa kebebasan untuk memangsa para naga Akhirnya mereka berdamai dan menjalin hubungan pertemanan Garuda dan Indra juga membuat perjanjian Bahwa setelah Tirta Amerta dibawa dan diletakkan di hadapan para naga Indra akan mengambilnya sebelum para naga mendapatkannya Lalu Garuda segera turun ke bumi Meletakkan air suci tersebut di hadapan para naga Dan memberitakan mereka untuk melakukan ritual penyucian diri di sebuah danau Sebelum meminum Tirta Amerta Para naga lalu menyatakan kebebasan winata Dan segera melakukan ritual di danau Dan ketika itu pula Indra dengan cepat mendapat kembali Tirta Amerta Para naga terkejut ketika melihat kamandalu yang berisi Tirta Amerta hilang Dan hanya tersisa ilalang yang sedikit basah oleh tetesan air suci itu Para naga berebutan menjilati ilalang Hingga akhirnya lidah mereka terbelah menjadi dua bagian Itulah sebabnya keturunan para naga, ular dan sebangsa reptil lainnya Memiliki lidah yang terbelah Setelah membawa pulang dan membebaskan sang ibu dari perbudakan Garuda lalu pergi menepati janjinya pada Dewa Wisnu Untuk menjadi wahana atau kendaraan sang dewa Ia juga menjadi salah satu dewa yang dihormati dan dikagumi Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan dan disiplin Sebagai wahana Dewa Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu Menjadi pemelihara dan penjaga alam semesta Kisah Garuda banyak diabadikan dalam bentuk relief di candi-candi bernuansa Hindu Garuda juga sudah dikenal sejak lama dalam budaya Jawa dan Bali Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai raja agung para burung Dan segala makhluk yang dapat terbang Burung Garuda juga menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia Garuda bermakna sebagai simbol pembebasan Ibu Pertiwi Dari segala belenggu penjajahan Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini Adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat Karena memiliki rasa persatuan Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bineka Tunggal Ika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!